Ing Bomin, ya oke teman-teman, balik lagi sama Baranfi nih, kalian Baranfi punya berita yang cukup menarik nih. Oke, seperti yang kalian ketahui pada spesial program versi 4.5 Genshin Impact, kita banyak diperkenalkan dengan hal-hal baru ya, seperti karakter baru, event-event baru, sampai ke sistem Banner Wish yang terbaru. Dan kali ini, Baranfi akan ngebahas nih, kira-kira seperti apa sih untuk mekanisme dari sistem Banner Wish yang terbaru ini. Oke, ini dia nih, peraturan End Fact Chronicle Wish, jadi untuk nama sistem Banner Wish yang terbaru bernama Chronicle Wish ya teman-teman. Dear Traveler, selama versi 4.5, sebuah event permohonan baru bernama Chronicle Wish akan dirilis. Dalam pengumuman ini, kami telah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang mungkin dimiliki para traveler dengan harapan dapat membantu menjelaskan aturan permohonan baru ini dengan lebih baik. Yang pertama, apa itu Chronicle Wish dan apa yang bisa kudapatkan dari ini? Chronicle Wish adalah event permohonan jenis baru yang memungkinkanmu untuk mengundi beberapa karakter dan senjata tertentu yang sudah pernah hadir sebelumnya. Traveler bisa mendapatkan item bintang 5, bintang 4, dan bintang 3 secara acak melalui Chronicle Wish. Berbeda dari event permohonan lainnya, item bintang 5 dalam daftar Chronicle Wish berisi karakter dan juga senjata, termasuk beberapa karakter dan senjata eksklusif. Oke, jadi di sini Chronicle Wish ini adalah event permohonan jenis baru yang dimana di sini kita bisa menggaca beberapa karakter dan juga senjata tertentu yang sudah pernah hadir sebelumnya. Tetapi berbeda dari event permohonan lainnya, di sini untuk banner Chronicle Wish ini kita bisa mendapatkan karakter dan juga senjata dalam satu banner teman-teman. Jika biasanya karakter banner dan juga weapon banner dipisah, di Chronicle Wish ini dijadiin satu teman-teman, mirip seperti banner standart ya. Tetapi di sini ada karakter dan juga senjata eksklusif nih. Lalu pertanyaan yang kedua nih, apa saja aturan dari permohonan Chronicle Wish? Apa ada jaminan perolehan? Melakukan permohonan di Chronicle Wish membutuhkan intertwined fate. Oh berarti kurensi yang dipakai sama ya, seperti kita gaca karakter limited dan juga weapon limited ya. Sebelum melakukan permohonan, kamu harus memilih target Chronicle Path, yaitu antara karakter atau senjata bintang 5 dari daftar item bintang 5. Jika item yang dipilih adalah karakter, maka item bintang 5 yang bisa didapatkan dari permohonan ini hanya karakter. Dan jika item yang dipilih adalah senjata, maka item bintang 5 yang bisa didapatkan dari permohonan ini hanyalah senjata. Akan ada jaminan perolehan untuk item bintang 5 dan bintang 4 dalam permohonan ini. Kamu dijamin mendapatkan item bintang 5 setelah melakukan permohonan maksimum 90 kali. Saat kamu mendapatkan item bintang 5 dari permohonan ini, ada 50,000% kemungkinan item tersebut adalah item yang dipilih. Kamu dijamin mendapatkan item bintang 4 atau ke atas setidaknya 1 kali setiap 10 permohonan. Oke, jadi sebelum kita bisa gaca di banner Chronicle Wish ini, kita harus memilih Chronicle Path dulu ini ya. Kita mau memilih karakter atau senjata bintang 5 nih. Dan semisal kita memilih karakter, nanti yang bisa kita dapatkan adalah karakter saja ya. Dan jika kita memilih senjata, kita hanya bisa mendapatkan senjata saja ya. Lalu di banner ini juga ada PT-nya temen-temen ya, disini sampai 90 kali nih. Kalau sudah 90, sudah auto-guarantee dapat bintang 5 ya, ya sama seperti biasanya lah ini. Dan di banner Chronicle Wish ini juga ada 50-50 ya temen-temen, nih bisa dilihat disini ada chancenya ya. Berarti kita bisa dapat rate off juga nih di banner Chronicle Wish ini ya. Oh, disini juga ada aturan tambahan nih ya, aturan Chronicle Path. Setelah memilih item bintang 5 sebagai item yang dipilih, kamu akan mendapatkan 1 poin takdir jika mendapatkan item bintang 5 yang bukan pilihanmu. Saat poin takdir sudah maksimum dalam kurung 1 poin takdir, maka item bintang 5 selanjutnya yang akan kamu dapatkan di permohonan ini dijamin pasti adalah item yang dipilih. Mendapatkan item pilihanmu atau mengganti pilihanmu akan membuat poin takdir yang kamu miliki kembali menjadi 0. Oke, jadi di banner Chronicle Wish ini juga ada poin takdir ya. Dan disini cuma memerlukan 1 poin takdir nih, nggak kayak banner weapon ya, yang dimana di banner weapon kita membutuhkan 2 poin takdir. Di banner Chronicle Wish ini ketika kita mendapatkan rate off gitu ya, semisal karakter rate off gitu ya, berarti untuk next karakter bintang 5 yang akan kita dapatkan itu sudah dijamin adalah karakter yang kita pilih, temen-temen. Tetapi disini sayangnya ketika kita mengganti pilihan, maka disini poin takdir kita akan kembali menjadi 0 nih ya. Jadi kalian harus hati-hati lah di banner ini ya, kalau semisal mau ganti poin takdirnya gitu loh. Soalnya bakal ke reset, temen-temen. Dan disini juga bisa dilihat untuk daftar karakter bintang 5 dan juga weapon bintang 5-nya ya. Disini ada Eula, ada Mona, Albedo, Klee, Diluc, dan juga Jean. Lalu untuk bintang 5 senjatanya nih, disini ada Skyward Blade, ada Aquila Favonia, ada Celestial Prade, WGS, Song of Broken Pines, dan masih banyak lah ini ya. Banyak banget ini, Claymore, Polam, Katalis, Bau, macem-macem lah. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih, saat event Chronicle Wish berakhir, apakah jumlah permohonan yang terakumulasi akan dibawa ke Chronicle Wish selanjutnya? Bagaimana dengan poin takdir di Chronicle Path? Jaminan perolehan terakumulasi dalam Chronicle Wish akan dibawa ke Chronicle Wish selanjutnya. Oke, jadi untuk PT bisa dibawa ya ke Chronicle Wish selanjutnya nih. Hitungan jaminan perolehan pada Chronicle Wish terpisah dari hitungan jaminan untuk jenis permohonan lainnya. Oke, berarti beda PT ya teman-teman dengan banner standar, banner karakter limited, dan juga banner weapon limited ya. Poin takdir tidak akan dibawa ke Chronicle Wish selanjutnya dan akan di-reset menjadi 0 saat Chronicle Wish periode ini berakhir. Oke, jadi di banner Chronicle Wish ini untuk PT memang masih bisa dibawa ya, tapi untuk poin takdir nggak bisa nih teman-teman. Ketika bannernya berakhir, maka untuk poin takdirnya otomatis akan langsung di-reset menjadi 0. Next, pertanyaan selanjutnya, apakah daftar item akan berbeda di Chronicle Wish periode yang berbeda? Apakah aturannya akan berubah? Item di Chronicle Wish periode yang berbeda mungkin akan berbeda. Silahkan terus ikuti pengumuman event Chronicle Wish. Hanya karakter bintang 5 eksklusif yang telah muncul setidaknya 3 kali di event permohonan karakter atau event permohonan karakter kedua, dan yang belum muncul di event permohonan dalam waktu dekat yang akan disertakan di Chronicle Wish. Karakter bintang 5 eksklusif yang telah muncul di Chronicle Wish mungkin akan muncul lagi dalam Chronicle Wish selanjutnya atau event permohonan lainnya. Oke, jadi tiap periode Chronicle Wish ini itemnya akan berbeda-beda ini ya. Dan untuk karakter bintang 5 eksklusif yang akan dihadirkan di banner Chronicle Wish ini setidaknya sudah pernah rerun 3 kali ini ya. Dan karakter yang belum muncul di event permohonan dalam waktu dekat, nah itu biasanya adalah karakter yang akan dimasukkan di Chronicle Wish. Dan disini katanya karakter bintang 5 eksklusif yang pernah muncul di Chronicle Wish mungkin juga akan muncul lagi ini ya. Jadi bisa rerun lagi nih di banner Chronicle Wish. Lalu yang terakhir, kapan Chronicle Wish akan dirilis? Event Chronicle Wish akan dirilis dari waktu ke waktu. Silahkan ikuti terus informasi resmi untuk mempelajari lebih lanjut mengenai jadwalnya. Oke, jadi untuk event Chronicle Wish ini akan dirilis dari waktu ke waktu ya. Entah tiap versi nanti akan ada atau gimana, kita nggak tahu nih. Oke, itu dah ya untuk pembahasan event permohonan baru yaitu Chronicle Wish di Genshin Impact. Gimana menurut kalian dengan sistem Wish terbaru ini? Coba terus komentar, nanya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax